Hai semua, kali ini aku mau bikin ketupat Ini bikinnya gampang, ngerebusnya cukup 30 menit aja Jadi hemat gas, ketupatnya juga mateng sampai dalam Lembut tapi padet Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahannya aku pakai setengah kilogram beras Aku pakai beras pera Nah beras pera itu adalah beras yang teksturnya lebih padat Menurut aku beras pera ini sangat cocok untuk dijadikan lontong ataupun kupat Nah kalau kalian pakai beras pera seperti ini Kalian cuci sampai bersih Lalu kalian rendam kurang lebih selama 1 jam Setelah direndam 1 jam ditiriskan seperti ini ya Kalau misalnya kalian pakai beras pulen Kalian cuci sampai bersih Tidak perlu direndam dulu Langsung aja kalian tiriskan Dan bisa langsung dimasukkan ke dalam bungkus kupat seperti ini Nah ini bungkusnya aku punya 10 buah Ini ukurannya sedeng, gak terlalu kecil dan gak terlalu besar juga Ini bungkusnya udah aku rendam dulu dengan air kurang lebih 15 menit Fungsinya biar nanti ketupatnya itu gak warna coklat atau gak warna merah sampai dalam ya Nah untuk ukuran berasnya juga kalian sesuaikan lagi Kalau misalnya bungkus ketupatnya itu ukurannya besar Berarti berasnya pun harus ditambah ya Jadi disesuaikan lagi dengan bungkus ketupatnya Nah sekarang kita isi Untuk yang pakai beras pera cukup setengahnya aja seperti ini Kalau kalian pakai beras pulen Isi 3 per 4 nya ya Karena aku disini pakai beras pera Jadi aku cukup mengisi setengahnya aja Nah disini untuk bantuan mengisi ke dalam bungkus ketupat Aku pakai tutup botol seperti ini ya Nah ini biar gak berantakan kemana-mana Lebih gampang juga ngisinya Aku isi setengahnya ya Nah seperti ini Lalu kita tutup lagi Nah ini kalau misalnya ada yang bolong-bolong Atau ada beras-beras yang nyelip-nyelip Kita bersihkan ya Terima kasih telah menonton! Nah setelah semuanya selesai diisi dengan beras Ini siap buat kita rebus Tapi sebelumnya Kita ikat dulu Kita satukan Biar nanti lebih gampang ya Saat direbus Disini aku udah didihkan air Saat kita memasukkan ketupatnya Airnya harus dalam keadaan mendidih ya Sekarang kita masukkan Dan ketupatnya harus benar-benar terendam semua ya Kita tutup pancinya Aku timpa dengan ulekan Biar uap panasnya gak terlalu banyak yang keluar Nah ini kita rebus kurang lebih selama 15 menit ya Setelah direbus 15 menit Sekarang kita matikan apinya Ini posisinya tetap biarkan seperti ini Tutupnya jangan dibuka Karena walaupun apinya sudah dimatikan Proses masaknya masih juga berlangsung Jadi diamkan 30 menit ya Setelah didiamkan 30 menit Sekarang nyalakan lagi apinya Dan kita rebus lagi selama 15 menit Setelah direbus 15 menit Kita matikan lagi apinya Dan diamkan lagi 30 menit ya Jadi proses masaknya itu 15 menit pertama Lalu kita matikan apinya Diamkan 30 menit Setelah 30 menit nyalakan lagi Rebus 15 menit Setelah 15 menit Matikan lagi dan diamkan 30 menit ya Nah setelah didiamkan 30 menit Kita buka ketupatnya Dan langsung kita angkat dari air Nah ini kita tiriskan ketupatnya Bagusnya dengan cara digantung Seperti ini Jadi nanti si ketupatnya itu kering Kalau misalnya gak digantung Kalian bisa simpan di wadah peniris Seperti ini ya Nah ini dia Ketupatnya udah jadi Bikinnya gampang banget Terus hemat gas juga Nah ketupat ini sangat cocok disajikan Dengan opor ayam Gule Sambal goreng kentang Rendang Dan lain-lain Ini pasti enak banget Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Jangan lupa like Terima kasih Terima kasih.